Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nurlis mawarni Tempatnya resep kue dan masakan simple Di video kali ini aku mau bagiin Resep bolu pandan yang tidak menggunakan margarin Tapi hasilnya tetep Ngembang, lembut, moist Dan super enak banget Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya Dan apa saja bahan yang digunakan Yuk tonton videonya sampai selesai Oh iya tapi jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih Nah langsung aja kita ke cara pembuatannya Disini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih Lalu saya masukkan 4 butir telur ayam 1 sendok teh SP 1 sendok teh vanili cair 150 gram gula pasir Atau setara dengan 2 per 3 gelas yang seperti ini 175 gram tepung terigu Atau disini saya menggunakan gelasnya 1 gelas penuh Jika sudah ini saya tambahkan Sepertiga bagian gelasnya lagi Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Dan 1 bungkus santan instan Yang kemasan 65 gram Oke selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sebentar Supaya bahan tepungnya tidak berhamburan ketika dimixer Nah jika sudah ini lanjut Akan kita mixer Pertama-tama kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai bahannya itu tercampur Nah jika sudah tercampur Lanjut kita naikkan kecepatannya Menggunakan kecepatan paling tinggi Ini kita mixer sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak Atau kira-kira selama 7 menit Nah karena masih banyak bagian tepung yang menempel di pinggir wadah Jadi ini saya matikan sebentar mixernya Lalu akan saya rapikan dulu Menggunakan spatula Supaya tidak ada lagi tepung-tepung yang menempel Jadi ini kita rapikan seperti ini Nah kalau sudah tidak ada lagi bagian tepung yang menempel di pinggir wadah Lanjut kita mixer kembali Sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak Nah jika sudah mengembang seperti ini Konsistensi yang terbentuk seperti ini Ini kita matikan mixernya Lanjut ini akan saya ambil 2 sendok makan adonannya Ini nanti saya gunakan sebagai topping atau hiasan dari si bolunya Oke lanjut ini akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya 150 ml minyak goreng atau setara dengan 2 per 3 gelas Langsung aja kita tuang semua minyaknya ke dalam adonan Nah lanjut ini akan saya mixer sebentar saja Kira-kira sampai tercampur dengan rata Nah jika dia sudah tercampur rata ini kita matikan mixernya Nah selanjutnya ini akan saya ratakan adonannya menggunakan spatula Ini kita mengaduknya dengan teknik aduk balik ya teman-teman Pastikan tidak ada lagi endapan minyak di bagian bawah Supaya nanti bolunya tidak bantet Nah jika konsistensinya sudah seperti ini Ketika ditarik dia membentuk pita di tak putus Ini artinya sudah set, sudah siap untuk dicetak Nah selanjutnya ini tadi yang sudah kita sisikan 2 sendok makan adonan Akan saya tambahkan pasta coklat secukupnya Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Supaya mudah untuk menghiasnya nanti Ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman Oke jika sudah ini lanjut kita sisihkan Nah disini saya juga sudah siapkan loyang dengan diameter 21 cm Ini sebelumnya sudah saya olesi seluruh permukaannya Menggunakan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu Lanjut kita tuang aja semua adonannya ke dalam loyang Nah ini akan saya aduk-aduk untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan Dan kemudian saya hentak-hentakan untuk memadatkan adonannya Oke jika sudah ini lanjut akan saya hias kue bolunya Ini saya hias seperti ini ya teman-teman Nah untuk polanya ini opsional ya dapat disesuaikan dengan selera Kali ini saya mau bikin bolu pandan yaitu motif bunga Nah teman-teman saya yakin kalian bisa berekreasi lebih baik dari ini Dan pastinya juga lebih rapi dan lebih cantik Nah kalau mau pola seperti saya teman-teman bisa lihat contohnya seperti di video ini ya Nah ini dia setelah dia selanjutnya akan kita panggang Nah ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat celcius Dengan api atas bawah kurang lebih selama 50 sampai 55 menit Atau dapat disesuaikan dengan jenis oven dan sumasing ya teman-teman Nah setelah dipanggang kurang lebih selama 50 menit Ini akan kita cek dulu Kalau tidak ada lagi adonan yang menempel di tusuk sate Ini artinya si bolu pandannya sudah matang Oke ini langsung aja kita keluarkan Nah ini dia hasilnya Selagi masih panas ini kita keluarkan aja dari dalam loyangnya Supaya mudah dihentak-hentak akan ya teman-teman Lanjut kita balik dan kita keluarkan dari dalam loyangnya Bagaimana ya hasilnya Teng-teng Tadah cantik banget ya teman-teman bagian bawahnya Aduh nih teman-teman bisa lihat ini teksturnya Wow bagus banget Ini pasti lembut dan moist banget Lanjut ini akan saya balik Nah ini dia bagian atasnya Super cantik banget dan ngembangnya sempurna banget Teman-teman lanjut ini akan saya potong Nah untuk ukuran potongannya ini opsional ya Dapat disesuaikan dengan selera masing-masing Nah teman-teman di rumah sudah lihat kan Bagaimana cara bikin bolu pandan yang satu ini Selain bahannya sederhana Bikinnya mudah Pasti juga hasilnya super duper enak banget dan lembut Ini cocok banget untuk jadi ide cemilan di rumah Ide jualan atau bahkan jadi exchange snack box Oke ini akan coba saya review satu potong dulu Nah teman-teman bisa lihat kan ini pori-porinya bagus banget Teksturnya juga super lembut dan moist banget Nah ini akan saya tunjukkan ini bagian permukaannya keliling ini bagus banget kan teman-teman Nah jadi teman-teman jangan ragu untuk cobain resep ini Karena dijamin anti gagal dan recommended banget Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.